Intro Shalom adik-adik semua, halo selamat hari Minggu, kita ketemu lagi di sekolah Minggu, di ibadah sekolah Minggu. Oke, sebelum kita mulai, apakah ada yang mau pimpin doa? Ayo, ayo. Apakah ada yang mau pimpin doa buka? Jephtha mungkin? Pimpin doa? Iya. Oke. Nih teman-teman, kita bertitup ke dalam doa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan berkati cici-cici yang akan mengajarkan kami firman Tuhan. Dalam nama Yesus, halia. Amin. Amin. Oke deh. Kita mau nyanyi lagu pertama, yaitu Sungguh Kubang Gak Bapak. Kita nyanyinya sambil bersemangat, sambil tepuk tangan, sambil joget-joget boleh. Pokoknya nyanyinya harus semangat. Oke? Yuk. Musik. Sambil tepuk tangan boleh, sambil joget-joget juga ya. Sungguh Kubang Gak Bapak, punya alat seperti engkau. Sungguh Kubang Gak Yesus, atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup, lepas dari kasihimu. Kasihimu menyelamatkan, dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan, apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila, dibanding dengan kasihimu. Namun ku ingin memberi, dengan sukacita di hati, karena ku tahu diri, menyenangkan hatimu. Selamat dari awal, sungguh Kubang Gak Bapak. Sungguh Kubang Gak Bapak, punya alat seperti engkau. Sungguh Kubang Gak Yesus, atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup, lepas dari kasihimu. Kasihimu menyelamatkan, dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila, dibanding dengan kasihimu. Namun ku ingin memberi, dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu Kini ku persambahkan apa yang aku miliki Tak ada berarti doa dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memberi dengan suka cita di hati Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu Sekali lagi Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu Yeay! Beri kemuliaan buat Tuhan Tuk tangan dulu semuanya Oke Sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya Aku mau nanya dulu nih Gimana kalian adik-adik? Apa kabarnya? Udah makan? Udah mandi? Tidak makan dan mandi Oke, udah harisan udah ya Yang lainnya gimana? Yang lainnya? Apakah mandi juga? Udah mandi juga Udah makan semuanya? Udah Abis berenang Oh, abis berenang? Waduh, seru banget tuh Si, emang Ferin bisa berenang? Ferin Di kolam kecil Terus mandi kolam gede Oh, gitu ya Seru banget dong bisa berenang Aku juga Aduh, udah lama banget Aku kapan ya berenang ya? Udah lama banget Kayaknya udah lupa sampean Oke deh Siap ya? Berarti karena udah pada Udah pada mandi Udah pada makan Udah siap Berarti kita harus Bener-bener siap ya Buat memuji Tuhan Dan buat mendengarkan firman Tuhan Oke? Setuju ya? Pokoknya kita harus Semangat Harus siap Harus Dengan sungguh-sungguh mendengarkannya Oke? Oke Next Kita masuk ke lagu kedua Sebelum nanti akan Kita mendengarkan cerita dari Kak Dwi Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Allah Di tengah kita Oke? Dengan bersemangat Dengan pakai gerakan juga Aku ntar liatin nih kalian-kalian nih Kalau ada yang gak pakai gerakan Lihat aja nih Nanti ada hukumannya Gading, canda Oke Yuk Musik Pakai gerakan ayo Aku liatin nih kalian semua Tuhan Allah di tengah kita Tuhan Allah di tengah kita Besar Besar Dia senangkan dan dirangkan dengan Suka cita Dia mengasihi Dan bersuka karena kita Tuhan Allah di tengah kita Besar Besar Apa? Besar Terus sekali lagi Besar Besar Kita anggeri awal ya Harus lebih semangat lagi gerakannya Tuhan Allah di tengah kita Tuhan Allah di tengah kita Besar Besar Dia senangkan dan dirangkan dengan Suka cita Suka cita Dia mengasihi Dia mengasihi Dan bersuka karena kita Tuhan Allah di tengah kita Besar 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 Sekali lagi Besar 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 Yeay Aku lihat kalian semua Semangat-semangat Keren deh kalian Oke Yuk berarti kita sekarang Waktunya untuk mendengarkan cerita Yang akan disampaikan oleh Kak Dwi Aku persilakan Kak Dwi Selamat pagi adik-adik Kita lama gak ketemu ya Boleh dong Dianmute Kak Dwi nya disapa Selamat pagi juga Kak Dwi Gitu Ayo Kita berharap semuanya sehat ya Supaya bisa menikmati Kurang Dengan baik Ujian juga Bersyukur Sudah selesai Ujian Kita doa dulu yuk Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Tuhan Kami bersyukur Kepada Tuhan Yang telah menyertai kami Di dalam hari-hari kami Dalam kami sekolah online Tuhan menolong kami Sehingga kami boleh mengikuti Dengan baik Terima kasih Tuhan Kami juga bersyukur Kami boleh memuji nama Tuhan Hari ini Dan kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu Pada hari ini Tuhan Mengajarkan kami untuk selalu Bersyukur kepada Tuhan Untuk kami selalu dekat dengan Tuhan Dan mengasihi Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tolonglah kami Dan semua saranlah yang kami pergunakan Untuk hari ini Haleluya Amin Nah selamat datang adik-adik Di sekolah minggu kita Ayo Kak Niko Boleh bantu Kak Dwi Menayangkan powerpoint-nya Nah dikadi Kak Dwi mau tanya Siapa yang pagi ini Sebelum sekolah minggu Sudah Makan Sisil udah Sisil udah Sisil makan Pakai apa Batik panggang Ah Batik panggang Wah enaknya Nah Apa lagi Boleh ditayangin lagi Kak Niko Slide-nya Lanjut Ada yang sudah makan nasi pagi ini Sudah Sudah Masakannya roti ya Kayak Kak Niko ya Kalau makan lapan roti ya Kalau Kak Dwi kalau enggak makan nasi Laper Nah adik-adik Coba kalau misalnya ya Mama kita nih Hari ini Masak ini Coba Kak Niko lanjut Kak Oh Tahu sama tempe Kalian suka enggak Sambel biar enak Pakai sambel Oh pakai sambel lebih Pakai sambel enaknya Tapi Ya Pakai sambel udah enak Ah Mantep ya Nasinya anget-anget lagi ya Sambelnya enggak terlalu pedas Pedasnya dikit Wah enak Terus kalau besoknya lagi Masak ini Kalian suka enggak? Suka lah Orang tinggal posong sambel Terus besoknya lagi? Sukanya Baru bosen Misalnya ini hari minggu ya Hari minggu mama Masak ini Senin mama Masak ini Masa masak ini Eh ini doang loh Enggak ada lain-lainnya loh Enggak ada tembanya Macem-macem Ya pakai nasi sih Maksudnya Terus besokannya lagi Rabunya Kamisnya Jumatnya Sabtunya Minggunya Kalian Omel enggak? Mama Kok masanya ini terus Ini terus Begitu enggak? Mengeluh Gak boleh ya Kita mengeluh Untuk makanan Yang diberikan Orang tua kita Kepada kita ya Pasti Mama kita itu Sudah memikirkan Apa ya Hari ini ya Yang Bisa Dimasak Gitu ya Tentu kan disesuaikan Dengan kondisi Keuangan Orang tua Jadi Kita tidak boleh Mengeluh Apalagi mengomel Dengan makanan Yang disediakan Nah Kak Dwi dulu Punya murid Sekolah Minggu Waktu Kak Dwi masih Di daerah Itu doanya lucu Adik-adik Tuhan Terima kasih Untuk makanan Yang Tuhan Berikan Pada kami Hari ini Itu doa makan Itu waktu itu Bareng sama keluarganya Terus dia lanjutannya Doanya gini Adik-adik Walaupun Tempe Ya biarin Tahu-tahu Ya biarin Ya Tuhan Tapi bersyukur Ngomong kayak gitu Adik-adik Bersyukur Tapi ada Mengeluhnya Ya kok tempe Aja Tahu aja Begitu Nah Kita mau Lihat ya Selanjutnya Kemarin Ceritanya Tentang apa itu Kak Ripka Cerita Mengucap syukur Untuk apa Air Hujan Yang Tuhan Berikan ya Nah Kita harus selalu Mengucap syukur Untuk apapun Yang Tuhan Berikan Nah adik-adik Bangsa Israel Itu ya Menjadi Budha Di negeri Mesir itu Sampai ratusan Tahun loh 430 tahun Nah suatu hari Tuhan berfirman Kepada Bapak Musa Bapak Israel Keluar dari Tanah Mesir Menuju Tanah yang Sudah dijanjikan Yaitu Di Kanaan Tapi Adik-adik Rupanya Untuk menuju Kekanaan Itu Jauh Sekali Apalagi Mereka Rombongannya Banyak Ada Orang tua Kakek Nenek Lalu Anak Kecil Kecil Bayi Wah Perjalanan Jadi Sangat Lama Dan Melewati Padang Gurun Yang Panas Nah Lalu Tibalah Mereka Di Sebuah Padang Gurun Yang Namanya Padang Gurun Sin Nah Adik-adik Tau gak Padang Gurun Itu Kayak Gimana Kak Duh Itu Lihat Di gambarnya Ketika Belum Pernah Lihat Padang Gurun Kak Duh Hanya Membaca Sejarah Buku Sejarah Membaca Alkitab Padang Gurun Itu Tempatnya Panas Panas Gersang Nyari Airnya Juga Susah Nah Tumbuh-tumbuhan Juga Jarang Sekali Hanya Tumbuh-tumbuhan Bisa Tumbuh Di Padang Pasir Tumbuh-tumbuhan Tertentu Nah Mereka Juga Akhirnya Mengalami Kesulitan Dalam Hal Air Dalam Hal Tentu Juga Makanan Mereka Tidak Bisa Membeli Lalu Apa Yang Dilakukan Oleh Bangsa Israel Nah Kita Lanjut Kak Mereka Mengeluh Karena Kelapasan Aduh Bapak Musa Kami Laper Banget Bagaimana Kami Harus Makan Di Tempat Seperti Ini Nah Setiap Kali Mereka Mengalami Kesulitan Ya Adik-adik Laper Atau Haus Mereka Ingat Waktu Mereka Masih Di Mesir Walaupun Di Mesir Mereka Itu Mengalami Hal Yang Kurang Menyenangkan Kak Niko Lanjut Ya Nah Mereka Kalau Mengalami Laparan Gitu Ya Adik-adik Mengalami Kesulitan Mereka Ingatnya Waktu Di Mesir Walaupun Kita Dulu Di Mesir Jadi Budak Jadi Orang Yang Dijajah Tapi Mereka Membayangkan Adik-adik Kami Bisa Makan Daging Kami Bisa Makan Roti Kami Bisa Minum Air Tanpa Kesulitan Ya Kesulitannya Ya Hanya Mereka Bekerja Menjadi Budak Itu Tapi Di Sini Apa Yang Bisa Kami Makan Akhirnya Yang Dilakukan Mereka Apa Marah Marah Dan Ngomel Kak Niko Marah Mereka Marah Kepada Musa Kenapa Engkau Membawa Kami Ketempat Seperti Ini Tempat Yang Sulit Sekali Mendapatkan Makanan Gitu Ya Nah Kasian Pak Musa Adik-adik Pak Musa Kan Diutus Tuhan Ya Tapi Diomeli Oleh Mereka Tetapi Adik-adik Tuhan Itu Mendengar Apa Yang Menjadi Keluhan Bangsa Israel Tuhan Mengasihi Mereka Walaupun Mereka Itu Selalu Parah Selalu Ngomel Dan Tuhan Berfirman Apa Selanjutnya Kak Niko Tuhan Berfirman Baik Aku akan Memelihara Engkau Setiap hari Setiap pagi Engkau Akan Menerima Roti Untuk Dimakan Oleh Seluruh Bangsa Ini Wah Bagaikan Hujan Roti Ya Adik-adik Karena kan Bangsa Israel Itu Banyak Sekali Lalu Aku Juga Akan Memberikan Daging Pada Sore Hari Kita Lihat Kak Niko Wah Pada Sore Hari Beneran Loh Adik-adik Pada Sore Hari Tuhan Kirimkan Daging Tapi Masih Hidup Burung Burung Puyuh Yang Diterbangkan Oleh Tuhan Yang Nantinya Bisa Dimasak Oleh Bangsa Israel Untuk Menjadi Daging Burung Puyuh Itu Kayak Gimana Sikap Ini Bentuknya Burung Puyuh Siapa Yang Pernah Makan Daging Burung Puyuh Tidak Pernah Pernanya Telur Telur Burung Puyuh Iya Kak Dwi Juga Pernah Makan Telur Puyuh Tapi Kak Dwi Juga Pernah Bule Tidak Oval Kayak Telur Lain Oval Kecil Ya Kita Kalau Lagi Pasca Gitu Yang Diumpetin Telur Puyuh Adik Adik Ingat Enggak Enak Memang Ternyata Daging Burung Puyuh Itu Gurih Rasanya Waktu Itu Temannya Kak Dwi Punya Peternakan Burung Puyuh Jadi Kak Dwi Boleh Menikmati Daging Burung Puyuh Itulah Yang Diberikan Tuhan Kepada Bangsa Israel Yang Waktu Itu Mengeluh Kok Enggak Makan Daging Gitu Ya Tuhan Memberikan Daging Kayak Ada Embun Mengambil Satu Orang Membawa Satu Mangkok Hanya Boleh Membawa Satu Mangkok Coba Kak Niko Dilanjut Nah Pada Hari Pertama Mereka Mengambil Satu Mangkok Sampai Hari Kelima Dalam Arti Hari Pertama Mengambil Satu Mangkok Hari Kedua Mengambil Satu Mangkok Hari Ketiga Hari Keempat Hari Kelima Masing-masing Hari Itu Satu Mangkok Satu Mangkok Tapi Pada Hari Keenam Mereka Mengambil Dua Mangkok Karena Pada Hari Ketujuh Yang Dinamakan Hari Sabat Itu Tuhan Tidak Menurunkan Roti Mana Itu Nah Nah Adik Adik Kira Bangsa Israel Itu Nur Nggak Sih Dengan Apa Yang Diberintahkan Tuhan Nur Nur Tapi Ada Yang Nggak Nur Sudah Dibilang Sama Musa Satu Hari Hanya Boleh Satu Mangkok Kecuali Hari Keenam Eh Mereka Nggak Percaya Takut Kalau Besok Pagi Nggak Ada Lagi Jadi Hari Itu Mereka Ngambil Dua Mangkok Dan Akibatnya Apa Adik Hari Itu Yang Satu Dimakan Satu Mangkok Dimakan Sorenya Satu Mangkaknya Itu Busuk Dan Ber Um Lat Akibat Nggak Nurut Itu Nah Lalu Pak Musa Memberi Petunjuk Lagi Coba Diinget Ditulis Kalau Nggak Inget Ya Yuk Kak Niko Kita tulis Hari pertama Satu Mangkok Hari Kedua Satu Mangkok Hari Ketiga Satu Mangkok Keempat Satu Mangkok Kelima Satu Mangkok Hari Keenam Dua Mangkok Nah Kita lanjut Yuk Kak Niko Nah Nambil Dua Mangkok Ya Adik-adik Hari Keenam Yang Satu Mangkok Untuk hari ini Dimasak Buat Hari ini Yang satu Mangkoknya Untuk hari ketujuh itu Hari sabat itu Dan Besoknya Pada hari ketujuh Kita lihat Kak Niko busuk Nggak Kak Ternyata 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 adik-adik Besoknya Pada hari ketujuh itu Ketika 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 dilihat Pak Musa Pak Musa Kalau hari keenam Kalian Ngambil Dua Mangkok Karena hari ketujuh Tuhan Nggak akan Menurunkan Gitu Kira-kira Nurut Nggak ada Nah Mangkok bilang Nurut Betul Ada yang Nurut Tapi ada Juga yang Tidak Mangkok Nah Yang tidak Nurut itu Pada hari ketujuh Dia keluar Mencari Mana lagi Dan Ada Nggak Yang nggak ada Tuhan bilang Apa pada hari ketujuh itu Tidak ada Mana Karena pada hari keenam Sudah Tuhan berikan Untuk Dua Hari Nah Intinya apa Adik-adik disini Tuhan mengatakan Semua itu Akan diberikan Oleh Tuhan Secukupnya Kebutuhan Kita Kebutuhan Bangsa Israel Mereka Tidak Kekurangan Tuhan sudah Siapin Sore hari Ada daging Pagi hari Ada Roti Siang hari Maksudnya Nah Betul Kata Niko Eh Kata Mago Karena pada hari ketujuh itu Hari istirahat Mereka harus Beribadah Sepenuhnya Kepada Tuhan Mereka tidak harus Melakukan Sesuatu Yang Di luar Perintah Tuhan Nah Adik-adik Selama berapa tahun Coba bangsa Israel Di padang burung Sin itu Berputar-putar Empat puluh Tahun Empat puluh Tahun Tuhan Memelihara Mereka Mereka tidak Berbelanja Ke pasar Tidak harus Menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Untuk Mencukupi Kebutuhan Mereka Tuhan Tuhan memberi Makan roti Dan memberikan Daging Sesuai yang Diperlukan oleh Mereka Selama di padang Gurung itu Empat puluh Tahun Bahkan Alkitab mencatat Adik-adik Sandal mereka Itu Tidak rusak Selama empat puluh Tahun itu Hebat ya Nah Sekarang Coba lihat Dengan diri kita Waktu adik-adik Masih Sekolah Pernah enggak Mama Mamanya Adik-adik Membawakan Bekal Bekal Buat dimakan Kita lihat Bekalnya Kak Niko Pasti ketika Kita sekolah Kita dibawain Bekal Supaya Kalian Tidak harus Jajan Di sekolahan Orang tua Kita memberikan Kita makanan Yang Sehat Buat kita Sekarang Kan Sekolahnya Di rumah Tapi Pasti Mama Masakin Ya Buat kita Tuh Ada gambarnya Nasi Terus Apalagi Jepta Ada telur Enggak Mako Ada apalagi Mako Wortel Sama Ayam Buah Kira-kira Kita bersyukur Enggak Untuk Makongan Yang disiapin Oleh orang tua Kita Bersyukur Bersyukur Ya Mereka Bekerja Keras Untuk Kita Supaya Kita Bisa Menikmati Makanan Setiap Nasi Bati Iya Ada Enggak Yang Bersungut Eh Bersungut Bersungut Apa Ngomel Ngomel Emah Aku Enggak Suka Ini Ada Enggak Adik-adik Susah Kalau Disuruh Makan Sayur Padahal Sayur Itu Sehat Kita Mau Lihat Makan Nasi Itu Kan Dari Padi Para Petani Itu Kan Namanya Susah Kita Harus Menghargai Enggak Boleh Buang Buang Nasi Ambil Sepukupnya Yang kita Mampu Memakannya Jangan Sampai Dibuang Buang Banyak Orang Yang Gak Bisa Makan Nasi Ya Orang Orang Yang Kehidupannya Lebih Sederhana Dari Kita Diproses Jadi Beras Dimasak Mama Jadi Nasi Terus Apalagi Ada Yang Gak Suka Telor Telor Itu kan Setiap Harinya Kita Makan Ayam Ini Harus Menunggu Ayam Bertelor Dulu Baru Kita Dapet Telor Dimasak Dulu Sama Mama Kita Jadi Telor Dadar Telor Ceplok Eh Juga Bisa Jadi Sate Ayam Adik-adik Kadang Juga Jadi Daging Ayam Goreng Kayak Ipin Upin Itu Yang Suka Makan Ayam Goreng Nah Kita Juga Menikmatinya Dengan Bersyukur Terus Siapa Yang Suka Minum Susu Devon Suka Minum Susu Enggak Sisil Sate Ayam Enak Sate Yang Lain Enggak Enak Masa Sate Kelinci Kasian Kelincinya Nah Ini Ini Peternak Sapi Bekerja Keras Untuk Memelihara Sapi Ini Supaya Menghasilkan Susu Dan Mama Kita Orang Tua Kita Membelikannya Untuk Kita Selanjutnya Siapa 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 Tidak Suka Sayur Nah Sayur Sayuran Ini Juga Menghasilkan Sayur Sayuran Juga Enggak Mudah Loh Adik-adik Para Petani Bekerja Keras Untuk Mendapatkan Sayur Sayuran Dan Kita Sebetulnya Enak Tinggal Makan Karena Sudah Disiapin Orang Tua Kita Jadi Kita Harus Menerimanya Dengan Ucapan Syukur Lagi Kak Niko Pasti Ada Yang Tidak Suka Makan Ini Karena Merasa Repot Kak Niko Ikannya Mana Kak Niko Macet Ya Itu Slide Nah Adik-adik Kita Bersyukur Kepada Tuhan Kalau Kita Setiap Hari Dipelihara Oleh Tuhan Melalui Kedua Orang Tua Kita Dengan Makanan Makanan Yang Disiapkan Untuk Kita Mulai Sekarang Kita Belajar Untuk Tidak Mengeluh Untuk Tidak Ngomel Akan Semua Makanan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Walaupun Ikan Ada Durinya Kan Bisa Dipisah Pisah Durinya Mako Nah Adik-adik Dengan Firman Tuhan Ini Kita Mau Melihat Bahwa Tuhan Itu Sungguh Memberikan Apa Yang Kita Perlukan Dia Allah Yang Memperhatikan Kita Kebutuhan Hidup Kita Dicukupi Oleh Tuhan Dan Kita Bersyukur Untuk Tiap Makanan Yang Tuhan Berikan Melalui Orang Tua Kita Nah Ayat Havalanya Hari Ini Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Matius 6 Ayat 11 Ayo Kita Baca Bareng Bareng Boleh Dianyuk Nanti Ke Antonia Akan Pandu Kita Juga Bareng Bareng Dulu Yuk Ini Bagian Dari Doa Bapak Kami Loh Adik-adik Yuk Sama-sama Yuk Satu Dua Tiga Jadi Jadi Jangan Serah Mintanya Banyak Tau-tau Mbak Habis Dibuang Ya Pokoknya Secukupnya Kalau Kurang Baru Boleh Nambah Lagi Jangan Membuang Buang Makanan Kecuali Memang Makanannya Sudah Basi Ya Adik-adik Nah Sekarang Kak Antonia Akan Pimpin Kita Untuk Menghafalkan Ayat Havalan Sama Memberikan Kita Bermainan Yuk Kak Antonia Hai Adik-adik Semua Terima kasih Kakak Dwi Yang sudah Menyampaikan Firman hari ini Tadi Ada yang bisa Ngasih tahu Seperti biasa Kesimpulannya Yang sudah Dibawa Harus bersyukur Apapun Yang ada Di meja Oke Di meja Di meja Kalau ada Di meja Ada apa Makanan lah Minuman Bisa aja Ditaruh Ini Handsome Itizer Kan intinya Makanan Oke Good job Makasih Harrison Nah Kita harus Mengucap syukur Dengan apa Yang Tuhan Kasih Tidak Mengeluh Dengan Apa yang Dikasih Misalnya Kalau ada Makanan yang Gak disuka Atau minuman Gak disuka Lebih baik Makan aja Jangan mengeluh Oke Untuk aktivitas Hari ini Kita mau Main game Semangat ya Teman-teman Silahkan Kak Niko Slide-nya Kita akan Main Tebak-tebakan Gambar Makanan Makanan Indonesia Nah Ini soal Pertama Ada yang bisa Tahu Ini Makanannya Apa Yang udah Tahu Langsung Buka Audionya Terus Bilang Aye 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 Dulu Baru Jawab Siomai Siomai Yeljanya Siomai 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 Aku bilang Aye-aye dulu Siomai Siomai Aye-aye Siomai Oke Adin Adin Dapet Satu poin Selanjut Ya bener Jawabannya Siomai Kaniko Bisa Slide-nya Next Nah yaitu Adin Satu poin Nah ini Soal kedua Ada Pedang Apa tuh Makanannya Indonesia Sate Padang Aye Aye Satu Padang Aye Aye Satu Padang Harrison Ya tadi Harrison Iya Harrison Satu poin Ya bener Satu Padang Selanjutnya Ada yang tahu Makanan apa Ini Jai Ada yang tahu Aye Aye Satu Ayam Siapa Yang bilang Aku Adin Oke Adin Dua poin Ayo Jangan sampai Yang lain Ganti yang lain Ayo Ganti yang lain Adin Ganti dulu Nah ini Selanjutnya Apa nih Kakaknya Senjal Jangan gak Bantuin Ya Berko 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 Satu Iyayanya Mana Wow Karedok 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 Iyayya Karedok Iyayya Karedok Karedok Tionel Ya tadi Aku duluan Tionel Atau Marco Lionel 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 Satu Tidak Tidak Jawabannya Seperti Nama Kakak Harus Aye Aye Ya Ya itu Bener ya Karedok Ada yang tahu Ini Makanan khas Dari mana Jawa Kalau gak Salah Iya Betul Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Sunda Itu Ya Sunda Jawa Jarat Oke Next Soal selanjutnya Ayayya Batagor Ayayya Batagor Tadi yang pertama Jawab siapa Pertama jawab tadi Jepta Oke Jepta Satu poin Jepta Takur Selanjutnya Namanya 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 Sendiri Ayayya Ayayya Nama Tengah Baswe Ayayya Ayayya Tekwan Ayo Ayayya Nama Jawaban Ayayya Bakwan Ayayya Bakwan Salah Ayayya Tekwan Yap Betul Tadi Tidak Tidak Tiga Poin Ada yang tahu Makanan ini Dari mana Dari rumah Makan Ya Salah Ya benar sih Tapi Kotanya apa Di Indonesia Ada yang tahu Tidak tahu ya Karena Kayaknya pada jarang Makan ini Nah ini Tekwan ini Dari Palembang Malembang Guduk Ayayya Guduk Ayayya Guduk 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 Dari mana Jogja Jogja Betul Oke Next Tidak Guduk Tidak tahu Dari pertama Aku Dari pertama Aku Dari pertama Ada yang jawab Empat orang ya Aku Tidak tahu Baru Yang lain Tidak Aku dengar Tidak tahu Dari Adin juga Soalnya Aku dulu Aku dulu Kak, dengerin, Kak Tadi aku unmute Ngomong Gila, jadi suara aku gak masuk Baru Adin unmute Langsung ngomong It's okay Aku kasih Karena aku baik hati Akan aku kasih Harrison satu Rionel satu Marco satu Tadi Adin juga satu Begitu Oke Biar gak ada yang Apa namanya Berantem Ini kan cuma mainan doang guys Oke, selanjutnya Bakso Ayah, 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 ayah Ayah, 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 ayah Ayah, 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 ayah Baksa kaya duluan Ayah, ayah Tenang, tenang Iya, ini bakso Tadi yang jawab itu Harrison Sama Lionel Berarti Lionel udah 3 poin Harrison itu 4 poin Terus Teranjutnya Serabi Serabi Ayah, 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 ayah Serabi Ayah, ayah, Serabi Ayah, ayah, serabi Lionel Dapat 4 poin Akal ada Selanjutnya Udah atau belum? Apa kau tadi? Yap Selesai Itu aja permainannya hari ini apa namanya bisa mengenalkan berbagai makanan Indonesia yang mungkin kalian jarang temui, kayak tadi apa namanya, ada karedok, ada tekuan gitu kan ada makanan ini aku harap kalian bisa mengenal makanan Indonesia juga gak hanya dari luar negeri, kayak apa itu sushi sushi Jepang kak iya, di luar negeri kimchi kimchi Korea iya, aku tahu kok jangan lupa untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan sekian dari game hari ini dan juga ingin menutup ibadah sekolah minggu hari ini adekah yang mau bersedia untuk berdoa berdoa penutup aku kadek oke, Doi Puan silahkan tadi ku nangis-nangis karena gak ada rendang siapa? Meri nangis-nangis karena gak ada rendang berdoa penutup tadi juga aku doa penutup dari Koko Koko mencurang jangan nangis ini kan cuma game teman-teman nanti mungkin orang tuamu bakal beliin rendang saat ini atau bikinin oke silahkan telepon mari kita dalam doa ya Tuhan ya Tuhan semoga yang dibawa film menarik dulu Tuhan bagi kita semua ya Tuhan yang dibawa puji yang kandian ya Tuhan amin ya terima kasih teman-teman yang sudah kejoin di sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati